Intro Direkturat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mengamankan artis sekaligus bintang film Gary Iskak terkait tugaan penyalahgunaan narkotika pada selasa siang. Gary ditangkap saat mengkonsumsi barang haram narkotika di sebuah rumah di kota Bandung bersama empat orang temannya yang juga turut diamankan. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika kembali mendera dunia hiburan tanah air. Kali ini artis sekaligus bintang film Gary Iskak ditangkap jajaran kepolisian dari Direkturat Reserse Narkoba Polda Jabar. Pemberan film 30 Hari Mencari Cinta Ini ditangkap bersama empat orang temannya di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil tes urin, Gary dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Selain mengamankan Gary Iskak dan keempat temannya, petugas juga menyita barang bukti narkoba berikut alat hisabnya. Saya dari rekan-rekan media, dapat kami sampaikan memang benar bahwa tadi malam Direkturat Polda, Direkturat Narkoba Polda Jawa Barat ini melakukan penangkapan yang berdasarkan dari informasi dari masyarakat di suatu tempat. Memang kita dapatkan ada lima yang saat itu bersama-sama sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ada pun inisial yang kami sampaikan adalah saudara GI, saudara TR, kemudian saudara DW, saudara AR, dan saudari SP. Untuk sampai saat ini, memang proses kami lagi melakukan pendalaman terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan. Saat ini, kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengetahui dari mana barang haram tersebut didapatkan. Anggus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!